Intro Mendengar kata Bali tentunya langsung terbayang pulau dewata dengan iklim tropisnya Terlebih lagi faktor yang satu ini yang menjadikan banyaknya wisatawan datang untuk liburan ke Bali Terutama para wisatawan mancanegara Tapi di antara semua tempat wisata di Bali, ada nggak ya kira-kira yang menjadi tempat dengan suhu terpanas? Dan ini dia laporan yang kami terima dari para reporter kami yang ada di lokasi Halo guys, Om Swastiastu Sekarang tiang berada di Pati Tanjung Benua Tepatnya di Bayu Suda Watersport Hari ini cuaca sangat cerah guys Dengan suhu 31 derajat celcius Mantap guys, dadah Hai guys, saya lagi berada di Pantai Kedonganan Tepatnya di Melati Berkapri Hari ini cerah banget guys Mataharinya teruk banget Dan disini suhunya sekitar 30 derajat celcius Bye bye Hai guys, selamat siang Ternyata guys, based on survey kita Hari ini ternyata tempat terpanas yang ada di Bali itu ada di Pantai Kelingking Nusa Penida dengan suhu segini nih Wah kebayangkan gimana panasnya Meskipun Nusa Penida menjadi tempat terpanas Tapi saat ini Nusa Penida paling dicari oleh wisatawan loh Ini terbukti dari banyaknya kunjungan wisatawan tiap harinya So, kalau kamu mau berkunjung ke sini Jangan sampai lupa pakai sunscreen atau sunblock ya Agar kulitmu tetap terlindungi dari triknya sinar matahari Dan spesialnya tempat yang terpilih menjadi salah satu tempat terpanas di Bali ada di paket yang satu ini loh guys Dengan kode BTH255BALIHAPPY Just start from segini aja Kamu udah bisa liburan di Bali selama 3 hari 2 malam Include jalan-jalan ke Nusa Penida loh Eh, gak cuma itu Paket yang satu ini juga sudah ikut dengan bookingan hotel Makan selama liburan Transport, BBM Serta berbagai keuntungan dan ketentuan lainnya yang bisa kamu cek di sini nih Selain itu, ini dia beberapa destinasi yang akan kamu kunjungin kalau ambil paket yang satu ini nih Sekarang langsung aja kita mulai jalan-jalan onlinenya Satu, Pantai Malasti Jadi salah satu pantai terhits di kawasan Bali Selatan Siapa sih yang gak tau pantai yang satu ini? Pantai yang satu ini awalnya terkenal karena keberadaan tebing kapurnya yang sangat indah loh guys Tapi gak cuma itu doang Di pantai ini kamu juga bisa berenang ya Dan buat kamu yang hobi nongkrong bisa banget coba ngecil di beach clubnya sambil nungguin sunset di pantai ini nih Anyway, kamu juga bisa banget ya cobain nonton pertunjukan kecak di pantai yang gak kalah asik 2. Clinking Beach Jadi salah satu tempat terpanas di Bali dan di Nusa Penida Kalau kamu main kesini jangan lupa pakai sunscreen dan sunblock ya guys Air kulitmu tetap terlindungi dari triknya peparan sinar matahari Dan jangan lupa juga buat bawa air minum biar kamu gak dehidrasi Anyway, pantai yang satu ini sering kali dijuluki sebagai pantai dinosaurus loh Dikarenakan spot batu karang yang terlihat mirip banget nih sama dinosaurus Apalagi kalau dilihat dari atas Tapi tidak sedikit menurut beberapa orang bentuknya itu malahan lebih mirip sama jari clinking 3. Angel Bilabong Sering kali dijuluki sebagai hidden heaven karena tempat yang tersumbuhnya dibalik dua tebing nih Tempat yang satu ini juga dikenal sebagai sebuah muara dari sebuah sungai sebelum berakhir di lautan Dan uniknya karena posisinya yang terlihat terhubung dengan laut lepas Tempat ini juga dijuluki sebagai natural infinity pool yang keindahannya bisa kamu nikmati dari atas ya guys 4. Broken Beach Sering kali dijuluki sebagai pasih uruk atau pantai rusak Pantai yang satu ini terkenal karena spot lengkungan karangnya yang konon telah terkena abrasi selama ratusan tahun loh Dan pada akhirnya membentuk sebuah lubang menyerupai goa raksasa di atas lautan yang satu ini 5. Crystal Bay Seperti namanya pantai yang satu ini memiliki air jernih sebening kristal dengan pasir putih yang ada di pinggirannya loh Jika pantai lain di Nusa Penida umumnya memiliki akses yang cukup sulit untuk sampai di bibir pantainya Berbeda halnya dengan Crystal Bay Uniknya di pantai ini kamu dapat bermain air dengan bebas, snorkeling, dan juga berenang loh guys Hal ini dikarenakan akses menuju bibir pantainya itu dapat diakses dengan mudah Sehingga para wisatawan dapat menjelajah pantai yang satu ini dengan lebih santai Eh selama ikut tour di Bali kamu juga gak usah worry ya Karena liburan kamu di Bali bakal ditemenin sama driver dan guide kita yang super gemes banget nih Kayak driver kita yang satu ini Ingat Bali, ingat Bali Top Holiday Kami siap mengantarmu ke tempat-tempat hit saat ini Pokoknya dijamin deh liburan kamu selama di Bali bakal berlangsung seru dan anti-garing Karena ditemenin sama driver atau guide kita ya 6. Tanah Lot Pura yang satu ini terkenal akan keberadaan puranya yang berada di atas batu karang di tengah laut loh guys Dan kawasan pura yang satu ini juga memiliki area garden yang sangat cantik Yang langsung berhadapan dengan pemandangan lot lepas loh Gak cuma itu, selain bisa keliling lihat view di area tanah lot sambil foto-foto Kamu juga bisa sambilan belanja beragam cindera mata Dan penek-pernik yang unik banget nih di warung-warung lokal yang ada di sini 7. Pusat Oleh-oleh Sebelum kamu diantar ke bandara oleh driver atau guide kami Kamu bakal diajak mampir dulu nih ke pusat perbelanjaan oleh-oleh Buat beli oleh-oleh ya guys Nah di pusat perbelanjaan yang satu ini Kamu juga bisa beli berbagai barang-barang loh Mulai dari baju Bali, duster, penek-pernik, souvenir sampai dengan snack khas Bali Yang bisa kamu jadiin oleh-oleh saat pulang ke tempat asalmu Selama liburan 3 hari 2 malam di Bali Dan ini kamu juga bakal diajak menikmati berbagai kuliner ya guys Mulai dari sajian masakan seafood sampai dengan masakan lokal Nusantara Dan juga masakan khas Bali loh Dan ini dia untuk sajian dinner kamu di Bali Yang bisa kamu pilih selama liburan 3 hari 2 malam Untuk first dinner kamu di Bali Kamu bakal diajak nyobain experience dinner di tepi pantai Jimbaran loh guys Nah disini kamu bakal menikmati dinner dengan sajian masakan seafood khas Jimbaran Dengan suasana romantis Dan misalnya kalau kamu alergi seafood atau mau request menu lain selain seafood Kamu bisa pesan menu ayam atau nasi goreng ya Untuk next dinner kamu di Bali Kamu juga bakal diajak menikmati berbagai sajian masakan lokal ya Mulai dari olahan ikan sampai dengan olahan ayam Yang bebas banget nih bisa kamu pilih sesuai selera kamu Dan ini dia menu makan siang yang bakal kamu nikmati Selama liburan 3 hari 2 malam lewat paket yang satu ini Untuk menu makan siang kamu selama dinusa penida Kamu bakal diajak menikmati berbagai masakan Seperti spageti agliolio, nasi goreng, mie goreng Dan beragam menu lainnya yang pastinya bisa bebas kamu pilih ya Dan tentunya bisa kamu koordinasikan dengan tim operasional kami Dan sesaat sebelum kamu diantar ke bandara Kamu bakal diajak makan siang dulu nih Dengan menikmati sajian masakan lokal khas Nusantara Atau masakan khas Bali seperti ayam betul tuh ya So itu tadi rangkaian experience perjalanan dan liburan Kalau kamu ambil paket yang satu ini nih Mulai dari harga Rp2.165.000an aja Kamu udah bisa liburan di Bali selama 3 hari 2 malam Plus jalan-jalan ke nusa penida loh guys Semua tadi bisa kamu dapetin lewat paket BTH255 Bali Happy Pokoknya mudah, hemat, aman dan nyaman dan praktis kan So tunggu apa lagi langsung aja choose booking paket kita yang satu ini Dan jangan lupa buat sebutin kode BTH255 Bali Happy ya So guys, happy holiday, happy for you, happy with us Dan jangan lupa buat follow semua social media kami Buat info update lebih lanjut seputar tempat wisata hits Bali Thank you for watching and see you on the next video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax